RRI NET Informasi Budaya Dan Global RRI NET Radio Visual Para dzatria bertarunglah secara sempur di Kita baca Aku ramah bukan berarti takut Aku tunduk bukan berarti takut Ini saya ingin memberikan suatu pesan pada anda bahwa yang namanya uang, uang, uang itu bukan segalanya, uang itu bukan segalanya. Memasuki hari terakhir pelaksanaan pekat olahraga Provinsi PORPROF NTT 2022 di Kota Kupang terpantau oleh RI pada Kamis 17 November 2022. Ada cabang olahraga yang baru memulai pertandingan, ada yang sementara dalam partai semifinal dan final. Sementara sebagian cabang olahraga lainnya terjadwal partai finalnya pada Jumat 18 November 2022 pagi sebelum upacara penutupan pada sore harinya. Cabang olahraga yang baru mulai melaksanakan pertandingannya seperti Tarun Rajat di Aula Benboi dan Wusu di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang. Disaksikan langsung dari cabang olahraga Tarun Rajat baru berlangsung seluruh nomor pertandingannya yang secara resmi dibuka oleh Ketua Bidang Sport Sains Sekuni Nusa Tenggara Timur, Dr. Olahraga Jonny Lumba pada Kamis 17 November 2022 pagi. Pada kesempatan tersebut, Jonny Lumba berharap 70 atlet Tarun Rajat yang tersebar di 10 kontingen kabupaten kota tetap menjaga sportivitas dan semangat bertanding demi meraih prestasi lebih pada multi-event PRAPON 2023 maupun PON 2024 mendatang, terutama persiapan atlet NTT menuju Tuan Rumah PON bersama NTP tahun 2028. Perjuangan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua KONI NTT, NTT dinobatkan dan NTB menjadi Tuan Rumah pada PON ke-22 tahun 2028, Kupang dan Matar. Ini sebuah kemerekaan. Untuk Ibu Pak Kris, ini baru 10. Kita harapkan untuk bisa lolos ke PON sebanyak-banyaknya. Dan kita berharap untuk tahun berikut, PORPROF bisa menjangkau di semua kabupaten kota yang ada di NTT. Sanggung, pengurus besar Tarun Rajat Indonesia, Kang Badai, parancara pembukaan PORPROF, cabur Tarun Rajat, mengharapkan potensi dan prestasi atlet putra-putri NTT sudah terukur pada multi-event pekan olahraga nasional terakhir di PON Papua 2021. Ia berharap prestasi yang ada terus bergembang dan melahirkan atlet-atlet dalam menghadapi PRAPON 2023, PON 2024, dan Tuan Rumah PON ke-22 tahun 2028 di NTT dan NTB. Tepannya nanti tentunya ini sudah merupakan suatu gen dari atlet-atlet pusat negara timur bahwa yang namanya emas itu sudah di tangan. Sesuatu yang sebelumnya sulit diraih sekarang tuh terbukti bahwa atlet pusat negara timur mampu meraih medali emas PON. Jadi itu sudah merupakan suatu keyakinan jangan anda lepas lagi. Kalau bisa, kalau bisa, ya ditambah lah ya. Mampu ya, bertambah dengan kiasan kerunggu dan perakus dan seperti itu, itu sudah cukup bagus. Memang ya Pak namanya olahraga, kalau kita tidak hobi, mencintai dan mengabdi, itu dengan sendirinya, dengan keadaan sekarang itu, perutunya imbahnya itu akan melemahkan, bahkan memunahkan dari pelaku-pelaku olahraga. Dari cabang olahraga kriket terpantau RRI di lapangan Nika Penfui Kupang pada Kamis 17 November 2022, pertandingannya berjalan aman dan lancar. Bahkan terpantau dari tujuh kontingen yang mengikuti Pol Prof Entity Cabaluk Riket, menghasilkan juara-juara baru dari daerah kabupaten yang baru pertama mengikuti multi-event di tingkat provinsi. Salah satunya adalah PCI Kabupaten Timur Tengah Utara. Menurut Ketua PCI TTU Kristofo Rus Evi, prestasi para atlet putra dan putri kriket dalam event ini, menjadi motivasi pengurus lebih mempersiapkan dan melatih mereka, terutama menghadapi prapon 2023. Pertama kita bangga, kita merasa bahwa adik-adik ini punya semangat yang luar biasa, punya skill, tinggal kita berbanyak lagi latihan dan berbanyak lagi mengikuti kejuaraan-kejuaraan supaya mereka terbiasa, sehingga ke depan kita bisa lebih banyak menyumbang atlet untuk pon, dan ke depan lagi kita bisa juara lah, juara umum untuk konteks NTT. Sekretaris Umum Persatuan Kriket Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dr. Anus Ambo, turut memberi apresiasi kepada pengurus cabang olahraga kriket yang memiliki semangat tinggi mengikuti PORPROF tahun 2022. Menurutnya, ajang ini menjadi wadah pemantauan atlet untuk dipersiapkan mengikuti prapon tahun 2023. Hadirnya sejumlah tim dari beberapa kabupaten yang telah menyatakan kesiapannya untuk mengikuti PORPROF ini, ini adalah bagian yang menurut saya yang terbaik yang saat ini yang dirasakan oleh kita sebagai pengurus provinsi, karena dengan hadirnya seluruh tim ini, ada tujuh tim ini, memberi warna lain dalam nuansa PORPROF kali ini. Karena ini adalah PORPROF pertama dari kriket, dan kita bersyukur bahwa berjalan sesuai rencana dan baik sekali. Bahkan saya melihat dari beberapa kabupaten itu ada pemain-pemain yang memang memiliki skill yang berbeda, yang sedikit lebih dari kawan-kawannya, dan itu akan menjadi perhatian kami dari provinsi, untuk nanti akan kami panggil lagi mengikuti seleksi persiapan prapon. Hasil semangat perolehan medali emas, perak maupun perunggu sepuluh besar berdasarkan data yang dihimpun dari Kupang, hingga Kamis 17 November 2022, pukul 13.00 Wita adalah, Kota Kupang berada di urutan teratas dengan perolehan 40 medali emas, 15 medali perak, dan 17 medali perunggu, total 72 keping medali. Urutan kedua ditempati kontingen Kabupaten Sumba Baratdaya dengan rakyat, 8 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu, total 22 keping medali. Ketiga ditempati kontingen Kabupaten Belu dengan hasil sementara 7 medali emas, 10 medali perak, dan 13 medali perunggu, total 30 keping medali. Urutan keempat ditempati Kabupaten Ende dengan hasil sementara 7 medali emas, 2 medali perak, dan 9 medali perunggu, TTU 4 medali emas, 7 medali perak, dan 10 medali perunggu, Sumba Timur 4 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu, Kabupaten Kupang 4 medali emas, 3 medali perak, dan 12 medali perunggu, Sika 3 medali emas, 5 medali perak, dan 1 medali perunggu, Alor 3 medali emas, 1 medali perak, dan 6 medali perunggu, Saburai Jua 2 medali emas, 7 medali perak, dan 6 medali perunggu. Urutan ke-11 dan seterusnya hingga urutan ke-22 adalah Manggerai Barat, DTS, Rotendau, Manggerai, Ngada, Manggerai Timur, Sumba Barat, Nagekeo, Flores Timur, Sumba Tengah, Malaka, dan Lembata. Porprof ke-8 Nusa Tenggara Timur tahun 2022 direncanakan akan ditutup sore ini, Jumat 18 November di Stadion OEPW Kupang. Demikian laporan khusus dinamika Porprof NTT edisi, Jumat 18 November di Stadion OEPW Keputua. Bersama saya, Alonok Dari, Salam Pularaga. Kita dah siap dan berkasa Biar mata dunia memandang Indonesia Kita dah siap dan berkasa Kami Pantriam Terima kasih. Terima kasih.